Oke, selamat datang lagi Sobat Saksi di Podcast Saksi, Suara Aksi dan Avokasi. Ya, kali ini bertemu dengan saya, Danang Kurnia Awami, sebagai PBA LBA Yogyakarta. Nah, kita hari ini akan kedatangan tamu, yaitu Pandi Ramadan dari Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan. Nah, itu adalah sebuah organisasi masyarakat yang dia bagian dari masyarakat yang terdampak PLTU jelacak. Nah, lokasinya itu ada di Dusun Winong, di Saslarang, dan dia cukup berdekatan dengan PLTU. Tidak hanya cukup ya, malah justru berdekatan banget dan itu juga lokasinya seperti tetanggaan. Nah, nanti selebihnya akan bisa dijelaskan oleh Mas Wandi berbagai cerita tentang soal PLTU. Nah, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, oke. Gimana Mas Wandi kabarnya sekarang teman-teman di Winong? Ya, kalau teman-teman di Winong sendiri itu ya kayak masyarakat kabarnya alhamdulillah ya baik. Namun ya, di belakang kabar baik dari masyarakat ya masih ada dampak-dampak yang terjadi yang diakibatkan oleh PLTU. Di situ ya kayak masyarakat sendiri ya sudah mengalami beberapa kayak aksi untuk membela aktat mereka ya terkait dengan dampak-dampak dari PLTU tersebut. Bahwa masyarakat sendiri itu sudah melakukan kali-kali aksi lah untuk pelaporan juga sudah sampai ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atau Pusat itu sudah dilakukan dari masyarakat. Juga sudah melakukan pelaporan ke Komnasan juga dari masalah-masalah yang terjadi di Dosen Binong yang bertetanggahan dengan PLTU Cilasap. Kalau dampak-dampaknya itu apa aja? Dampak-dampaknya itu ya kayak debu, terus kesehatan, air, dan juga dampak sosial, budaya, dan juga pendidikan. Di situ banyak sekali dampak-dampak yang masih tidak bisa saya sebutkan karena banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh PLTU. Oke, kalau yang debu itu tadi terkait dengan hasil pembakaran abu batu barai dari batu barai itu tadi ya? Iya, betul. Karena dampak debu tersebut ya memang benar-benar menggunakan, mengganggu kesehatan bagi masyarakat. Karena di situ debu tersebut atau limbah pleas dan batum as yang katanya limbah berbahaya itu dibuang di belakang pembakaran warga dengan cuma patas tembok saja. Oke, ya. Nah, jadi memang betul teman-teman, BAPA itu dulu masih dianggap sebagai limbah B3 ya? Nah, sekarang kan sudah dikeluarkan limbah B3 semenjak undang-undang cipta kerja disahkan dan PP turunannya. Nah, kalau dulu itu dampaknya seperti apa ya? Nah, dulu sih soal terkait debu itu dampaknya luar biasa sih parahnya sampai masuk ke rumah-rumah warga sampai bahkan ada yang masuk ke sumur-sumur warga juga ke tempat makan warga gitu. Nah, juga banyak lantai yang sudah satu jam dibersihkan tapi masih terasa kayak belum dibersihkan sama sekali. Nah, itu kan berarti cukup mengancam ya kesehatan warga. Nah, ini agak cukup kontradiksi ya kalau kemudian kita ngomongin soal generasi penerus bangsa ya. Kalau nggak salah kan kita ngomongin soal debu hasil pembakaran batu bara itu kan berdampak yang buruk namanya aja. Kalau dulu limbah berbahaya racun ya bagi kesehatan anak-anak dan bisa menyebabkan kualitas kesehatan anak itu sendiri kan juga bermasalah. Nah, lantas pernah nggak kemudian ada keluh kesah dari anak-anak di sekolah atau semacamnya? Ya, dulu sih pernah ada dari beberapa anak-anak masyarakat yang mengalami keluh kesah terkait dengan debu ya. Contohnya ada sekitar tiga balita yang berumur ya berbeda-beda dari sembilan bulan, satu tahun, bahkan yang baru enam bulan itu mereka mengalami gangguan ispa. Dan itu sudah dipomis oleh dokter dan surat-surat juga sudah ada dari rumah sakit bahwa itu memang terkait dengan terjangkit ispa. Dan itu juga mengakibatkan ada yang terkejala pelak paru-paru dan ya kayak sampai saat ini ada satu balita yang masih kecil ya umur sekitar tiga tahunan masih berjalan, berobat berjalan, nah itu setiap bulannya kita kayak melakukan berobat berjalan itu mereka menggunakan ya seadanya yang mereka mampu dan juga itu memang sangat-sangat tidak bisa dibilang itu dampak dari balita itu baik, tapi itu lebih buruk karena mengganggu kesehatan balita tersebut. Iya, berarti sebenarnya kalau yang disampaikan oleh Mas Wandi itu tadi tidak lepas dari ini ya efek domino ya yang gak selamanya kemudian hak atas kesehatannya terus kemudian terberangus terus gak beragibat ke hak yang lainnya. Misalnya kalau tadi Mas Wandi cerita itu kan ini kesehatannya kena berarti otomatis juga pengeluaran kehidupan bagi rumah tangga itu juga naik ya kan. Tidak hanya untuk makan tapi juga untuk kesehatan. Nah kalau kondisi ekonomi warga sendiri gimana? Kalau untuk kondisi ekonomi warga ya untuk saat ini kan dulu pernah ada penghasilan yang lumayan. Nah tapi setelah kedatangan dari balita tersebut dari penghasilannya saja sudah dirampas katanya sih untuk alih-alih dari pemerintah atas pembangunan itu untuk membangkitkan kesehatan perekonomian masyarakat. Nah namun di sisi lain itu hanya omong kosong di belaka. Nyatanya di masyarakat dosen winong yang benar-benar tetangga dengan pantai sendiri itu mayoritas perekonomiannya semakin hari semakin menurun ya sampai saat ini penghasilan pun semakin buruk. Itu menurut saya sih dibilang gagal karena tidak sesuai dengan ucapan-ucapan yang para perusahaan dan para pemerintah yang dibilangkan ke publik. Padahal ini ya narasi ngomongin soal pembangunan sejahteraan ya itu ternyata malah tidak malah tambah sejahtera tapi malah ini ya ada kesaraan yang datang ke sana ya. Itu kan biasanya juga mereka pakai dalih kesejahteraan itu kan dengan melalui penyerapan tenaga kerja. Emang kalau di winong sendiri atau di dusun-dusun lain itu kayak gimana ya? Kalau untuk di winong sendiri khususnya ya itu mudah saja untuk bekerja saja itu sangat langka lah, sangat jarang. Karena ada penduduk yang ada di dusun winong itu sekitar 890 jiwa yang bertepat tinggal di dusun winong hanya 20 orang saja yang bekerja di sekitar pantai. Dan itu sangat mungkin ya tidak sesuai lah dengan dalih-dalih prosedur pembangunan. Karena untuk menyerap tenaga kerja saja dari masyarakat winong dan pemuda winong sendiri itu untuk mendaftarkan pekerjaan kepada Kaltewi itu sungguh sangat sulit dan itu tidak sama sekali semudah yang kita bayangkan bertentang dengan Kaltewi. Karena banyak ini ya persaratan misalnya pendidikan dan semacamnya ya. Iya. Bagaimana mau penyerapan tenaga kerja terus dibenturkan dengan persaratan pendidikan? Berarti kan bisa dilihat bahwa konteks pembangunan untuk kesejahteraan ini harusnya adalah membangun pendidikan dulu berhadap masyarakat kan baru kemudian disediakan lapangan pekerjaan dan semacamnya. Kalau ini kan tidak lapangan pekerjaan disediakan tapi ternyata rasarat untuk masuk tenaga kerjaan ini kan tidak terpenuhi semuanya. Malah dampaknya terhadap masyarakat malah banyak ya. Kalau dampak sosialnya ke masyarakat apa? Dampak sosial ya banyak sih yang terjadi kepada masyarakat. Yang terutama sih dampak untuk pendidikan. Di situ ada PLTU. Sedangkan di sebelahnya lagi ada pendidikan sekolah dasar. Nah seandainya kita membayangkan bahwa saat operasional PLTU tersebut berjalan. Sedangkan di situ ada pembelajaran untuk pendidikan anak. Pendidikan ya kayak penerus generasi muda. Bangsa ini ya itu sangat fatal sih menurut saya. Itu sudah tidak melebihi patah sewajarnya. Tapi itu memang sudah keterlaluan menurut saya. Untuk soal pendidikan. Yang cuma hanya jarak sekitar 20 meteran dari sekolah dasar dengan Pantau itu ya memang benar-benar tidak mas pakal lah menurut saya. Mana ada sih perusahaan yang seperti itu. Itu ya kasus tentang pendidikan ya memang banyak sih. Karena gangguan-gangguan belajar dari sekolah dan sampai di rumah itu selalu ditanyain sama orang tuanya. Apa sih hasil pembelajaran yang tadi disamakan oleh guru? Ya mereka bilang ya saya enggak dengar dan saya enggak bisa fokus lah untuk belajar karena suara bunyi mesin. Karena ya gangguan-gangguannya ya. Ising dah ganggu proses belajar. Tidur aja pun susah ya. Tadi kan cukup banyak yang diceritakan oleh Mas Fandi. Soal dampak dan semacamnya. Nah selama ini apa aja yang sudah dilakukan oleh Mas Fandi? Sama teman-teman? Sama forum ya? Ya selama ini yang sudah saya lakukan dengan teman-teman masyarakat berusaha binang dan juga forum. Ya kita selalu melakasankan aksi untuk menuntut hal-hal kita. Hal lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Terkait juga soal pendidikan kita sudah pernah menuntut juga. Soal pekerjaan kita sudah pernah menuntut. Tapi sama sekali tidak ada hasil. Walaupun ya ada lah hasilnya kecil. Kayak pemindahan tempat pembohon sementara. FIAS dan FIAS itu sudah memang tidak ada. Tapi ya debut-debut sisahan tersebut ya masih terasa lah. Tertinggal oleh tanti yang di dalam tanah. Dan itu sudah ada yang mengalirkan semua-semua warga. Oke kalau ini respon dari pihak perusahaan sendiri atau penyelidikan dari pemerintah? Ya soal dampak ya kita berbicara dampak yang dilakukan oleh Pantai U. Ya usahanya ya hanya. Ya memang betul mereka sudah memindahkan tempat pembohon sementara. Tapi yang masih tanya-tanya saya limba itu dibuang kemana? Dan itu juga sudah dibagar dengan paranet. Namun menurut saya itu kurang efektif lah. Karena debut saja tidak bisa dilihat dengan kesat mata. Dan ya kayak dari Pantai U sendiri sudah memberikan DPDAM untuk mengganti air bersih. Namun biaya tersebut hanya gratis selama dua tahun. Sedangkan kita untuk menikmati air gratis selama seumur hidup. Setelah dua tahun tersebut kita harus bayar sendiri. Nah disitu ya juga bikin beban bagi perekonomian keluarga dan juga masyarakat sendiri. Dua tahun gratis pun sebenarnya tidak gratis kan? Iya. Dan itu sejumlah dengan nominal yang saat bulan itu dan itu sama rata. Padahal kayaknya warga ya juga beberapa kali sering mengeluh. Ternyata pengeluarannya lebih dari nominal tersebut. Iya memang betul sih terkait pembelian air bersih itu ya memang dari sebelum ada PLTU kita menikmati air bersih secara gratis secara poyo-poyo ya. Dan semenjak terjadinya pencemaran air kita 100 ribu untuk per bulan saja tidak cukup. Kita harus mengganti lagi dompet kita untuk membeli air bersih lagi. Itu sebenarnya memang tidak cukup lah untuk rasa mereka bahwa telah mengganti pembelian air bersihnya. Berarti cukup miris sekali ya apa yang kemudian menjadi dampak PLTU itu sendiri dan respon pemerintah sama PLTU juga kurang signifikan terhadap warga. Kan sudah banyak rentetan ya perjuangan yang kemudian teman-teman lakukan dan hingga hari ini kemudian respon PLTU sama pemerintah itu kurang signifikan yang kemudian mengakomodir kepentingan dari warga itu sendiri. Lantas apakah kemudian teman-teman akan tetap terus berjuang atau seperti apa langkah yang selanjutnya akan dikerjakan oleh teman-teman. Yang untuk langkah selanjutnya ke depan ya dari teman-teman maupun dari saya dan teman-teman forum dan masyarakat juga akan melakukan terus perjuangan untuk membelah hak kita. Untuk biarlah kita terima kalau PLTU itu sudah berdiri tapi kita tetap membelah hak masyarakat kita, manusia kita berkait dengan segala jenis dampak yang ditimbulkan. Nah kalau harapan dari ini Mas Wandi atau teman-teman warga sendiri itu seperti apa sih ke depan? Ya untuk harapan ke depan ya satu yang memang harus dipikirkan itu adalah bagaimana caranya kita menolakansi lah. Setiap ada pembangunan itu harus bersignifikan dengan masyarakat yang bersifat positif tidak kadang menimbulkan dampak-dampak yang seperti masyarakat minung alami sekarang. Terus yang kedua ya harapan kita ya sebagai tanah kelahiran, sebagai rumah kita sendiri ketika kita didatangin kamu ya tetap kita tidak perlu keluar dari rumah sendiri. Tetap kita harus menjaga rumah sendiri walaupun susah payah tetap itu adalah tanah ke kita. Dan juga ya harapan dari saya ya untuk terkait pendidikan lah yang sampai sekarang itu memang sulit dijangkau oleh pemerintah. dikatakan oleh pemerintah bahwa di sebelah PLTU itu ada sekolah dasar yang memuat banyak penerus bangsa dan generasi muda Indonesia gitu. Itu menurut saya harus diperlihatlah oleh pemerintah setempat maupun oleh pemerintah pusat, pak presiden sendiri gitu. Oke, mungkin cukup itu ya. Kalau sudah cukup banyak apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Pandi gitu. Sebagai salah satu koordinator di forum masyarakat wino peduli lingkungan. Nah, mungkin terakhir ini apa yang ingin disampaikan oleh Mas Pandi gitu terhadap publik? Yang saya sampaikan ya, meminta pendukungan dari teman-teman yang di luar untuk mendukung dalam sepor masyarakat dosa wino untuk membela tak asasi manusia yang telah dirampas oleh pembangunan industri yang bersifat objek vital nasional, yaitu khususnya kawasan industri PLTU Batu Barat di Jilataw. Nah, juga saya sampaikan kepada publik ya, teruslah berjuang dan melindungi alam semesta atau lingkungan yang ada di sekitar kita dan menjaga apa yang kita punya dari alam kita juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan harapan saya ya gitu. Oke, terima kasih Mas Pandi atas statement yang kemudian diberikan dan cerita ya yang cukup merangkum kehidupan di Winong seperti apa. Dan mungkin itu salah satu potret yang sama yang itu ada di masyarakat-masyarakat lain atau wilayah-wilayah lain yang itu berdekatan dengan PLTU. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ini ya, subscribe dan like, komen juga YouTube LBA Yogyakarta dan Instagram-Instagramnya dan terus lakukan dukungan terhadap kami dan teman-teman yang hari ini berjuang, memperjuangkan keadilan yang seperti Mas Pandi dan teman-teman yang ada di Winong. Oke, salam demokrasi. Terima kasih.